Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Kita akan kembali sharing, membahas pertanyaan ataupun juga konsultasi dari sahabat viewers Berikut ini pertanyaannya saya bacakan Untuk melihat jawaban dari tergugat, di mana bang? Apa bisa diekort atau dikirim melalui email? Baik, ini berkaitan dengan proses persidangan perkara perdata di suatu pengadilan yang dilangsungkan atau diselenggarakan secara elitigasi atau persidangan secara elektronik Di dalam perkara perdata yang dilakukan secara elitigasi nanti ada tahapan atau proses jawab jinawab Nah, proses jawab jinawab ini sudah pasti akan diselenggarakan secara elitigasi persidangan secara elektronik karena gugatannya waktu didaftarkan itu menggunakan saluran elektronik atau didaftarkan melalui ekort di websitenya Mahkamah Agung Pada saat nanti si tergugat diberikan waktu untuk menyampaikan jawaban untuk memberikan jawaban dan mengupload dokumen jawabannya di akun ekort si tergugat ini di websitenya Mahkamah Agung maka si penggugat akan dapat melihat dokumen jawaban yang di-upload atau yang diunggah oleh si tergugat tersebut di akun ekort di websitenya Mahkamah Agung Di akun ekort milik si penggugat atau kuasa hukum dari si penggugat dia dapat melihat jawaban dari tergugatnya sudah di-upload atau belum kemudian kalau jawabannya atau dokumen jawaban dari tergugat sudah di-upload di akun ekort maka penggugat akan dapat mengunduh ataupun misalkan mendownload dokumen jawaban dari tergugat Nah akan saya perlihatkan ini adalah contoh akun ekort yang saya miliki kemudian ada beberapa perkara yang diajukan melalui ekort ini teman-teman Nah disini akan dapat kita lihat progres ataupun juga riwayat perkara ya riwayat persidangan dari awal sampai dengan akhir termasuk misalkan kalau ada uploadan penyampaian dokumen dari pihak tergugat misalkan dokumen jawaban, dokumen duplik itu akan bisa kita lihat di akun ekort kita kemudian juga bisa mendownload dokumen yang sudah di-upload oleh pihak tergugat khusus berkaitan dengan jawab jinawab Nah disini dapat kita unduh atau dapat kita download dokumennya dalam bentuk PDF kemudian kita simpan nanti bentuk PDF-nya di memori handphone kita dan nanti tinggal di-print out dokumen yang kita download tadi Nah jadi untuk melihat jawaban dari tergugat itu bisa dilakukan di ekort atau bisa kita lihat di ekort apabila si tergugatnya juga bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik melalui ekort di website mahkamah agung jadi tidak dikirim ke email ya jawaban dari tergugat itu tidak dikirim ke email melainkan di-upload di akun ekort milik si tergugat tersebut Nah itu ya mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita semua apabila video ini ada gunanya channel ini ada manfaatnya mohon keikhlasan dari sahabat viewer semuanya untuk subscribe ke channel pengacara santuy bukan siapa-siapa hanya lawyer besok